Intro Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel 5 komentar pendidikan Oke seperti biasanya di channel 5 komentar pendidikan akan berbagi informasi dan tutorial seputar sekolah kedinasan Dimana pada video kali ini akan berbagi informasi terkait dengan unggah dokumen untuk sekolah kedinasan STMKG Oke kita langsung masuk ke portal SSJ Sending Din nya di bagian unggah dokumen Untuk adek-adek yang memilih formasi STMKG Nah inilah dokumen yang diminta atau harus di upload di unggah dokumen di pendapatan SSJ Sending Din Oke kita lihat disini Nah ini di jenis dokumen yang pertama ini ada peserta reguler mengupload ya kakak Ya kakak atau kakak keluarga Kemudian ini untuk yang peserta afirmasi 0 OAP Papua dan afirmasi mengupload kakak dan akte kelahiran Dokumen digabung menjadi satu file Ini dijadikan pdf ya Ini harus diperhatikan Berarti yang reguler ini mengupload ya kakak ini hanya kakak yang di upload Kemudian pas afirmasi OAP Papua mengupload kakak kelahiran dan surat keterangan OAP Yang ditandatangani oleh kepala BKD atau ketua atau anggota MRP Disertai dengan stempel bahasa Tiga dokumen digabung menjadi satu file format pdf maksimal 2MB atau 2000KB Minimal file ini 100KB Oke kemudian di dokumen kedua ini ada satu ijasa SD atau sederajat Nah untuk yang ini yang di upload ini ijasa SD Tiga ijasa ini ya Tiga ya yang di upload ijasa SD ijasa SMP atau sederajat Kemudian ijasa SMA atau SMK sederajat Atau surat keterangan lulus Nah untuk yang SMA atau SMK ya Terutama lulusan 2024 Ini jika belum ada ijasa bisa menggunakan surat keterangan lulus Atau rapor kelas 12 semester 1 Atau surat keterangan aktif di kelas 12 Nah ini boleh ya salah satunya Khusus afirmasi salah satu dari SD Salah satu dari SD atau SMP Atau SMA sederajat di provinsi afirmasi yang dilamar Ketiga ijasa SD, SMP, SMA ini ya Penggantinya digabung menjadi satu file Dan dijadikan PDF Ukuran minimal ini 100 KB Dan maksimal 1000 KB atau 1 MB Nah ini dijadikan satu file ya Oke untuk ijasanya Dijadikan satu file Ijasa dari SD hingga ijasa terakhir ya Dijadikan satu file Kemudian KTP KTP kartu tanda penduduk atau KIA Atau surat keterangan dari Duk Capil Nah untuk khusus afirmasi Yaitu kelahiran atau demisi di provinsi afirmasi yang dilamar Gambar harus terbaca jelas Format JPG maksimal 500 KB Ukuran 100 sampai 500 KB ya Minimal ya minimal 100 KB Ini KTP ya KTP yang diminta atau KIA Atau surat keterangan dari Duk Capil Oke Kemudian pas foto terbaru dengan latar belakang merah Nah ini untuk yang pertama waktu buat akun Salah upload pas foto Mungkin pas fotonya sembarang di upload ya Atau backgroundnya tidak sesuai Nah silahkan diunggah ulang Disini diminta Pas foto terbaru dengan latar belakang merah Format JPG maksimal 500 KB Nah ini tinggal diunggah lagi ya Ini bisa di klik lihat Foto sebelumnya Nah jika salah atau belum benar Silahkan klik unggah Cari ya cari foto terbarunya Dan unggah ulang Nah jadi bisa di upload ulang ya pas fotonya Di bagian unggah dokumen Nah ini untuk unggah dokumen Yaitu sekolah kedinasan STMKG Ya ini yang diminta file-file atau berkas yang di upload Oke sekian informasi yang bisa diberikan Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax